Bambang Patijaya Anggota DPR Ridapil Babel hadir acara program Bantuan Pasang Baru Listrik BPBL di Desa Kimak, di samping halaman kantor Desa Kimak Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada hari Jumat sore tanggal 17 November tahun 2023. Dalam acara tema kiversian dan pelayanan pertama, program Bantuan Pasang Baru Listrik BPBL di Desa Kimak, acara ini dihadiri oleh PJ, Bupati Bangka, anggota DPR RI Komisi 7 Beraksi Partai Belkar dan Bambang, General Manager Mohamad Munu Budiman, PT Perencanaan Strategi Pengembangan Produk Niaga Imad Shelti, SRM Niaga, Nia Shania Isramadani, SRM Teknik Moses Alok, SRM KKU Anton Wahyu Utomo, SRM Rem Imad Shroi Tambahan, Manager PLN UP3 Bangka M, Isra, Manager Pemasaran UP3 Bangka Eko, Manajer MP Pantakinang Lukas D, Camat Merawang, Camat Sungai Liat, Kapolsek Merawang, Kepala Desa Kimak, Kepala Desa Balunijuk, seluruh kaleg anggota DPRD Kabupaten Bangka dan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Partai Golkar, seluruh masyarakat Desa Kimak yang hadir dalam acara program Bantuan Pasang Baru Listrik BPBL di Desa Kimak, dan juga Bambam Patijaya anggota DPR RI Komisi 7 bersama rombongan PJ Bupati Bangka bersama rombongan PLN langsung menuju rumah warga Desa Kimak yang mendapatkan bantuan PLN gratis dari program Pasang Baru Listrik BPBL di rumah warga Desa Kimak. Menurut Bukama, Bambam Patijaya anggota DPR RI Komisi 7 Praksif Artai Golkar Dapil Babel mengatakan, yang telah hadir bersama dengan kita Bapak Sam Sudin, Bapak Sam Sudin. Ini program kerjasama Komisi 7 dengan PJ Sertanaga Listrikah. Nah, tahun kemarin juga sudah dihasilkan, jadi ini bukan yang pertama kali. Nah, cuma kalau tahun kemarin itu kita presminya kita lakukan di Bangka Tengah, di Kurau. Nah, hari ini kita laksanakan di Bangka Induk. Sengaja kita cari di Kimak ini biar pejabat-pejabat pusatunya juga tahu bahwa di Bangka Belitung ini ada desa-desa program ini sampai ke desa-desa. Dan ini 7 kemungkinan kota. Nah, mudah-mudahan ini betul-betul dirasakan maafannya, Pak Masih. Tahun depan kita target keberapa, Bang? Sama kurang lebih sepuluh. Masa kan masalah terbantu dengan program ini? Harusnya terbantu dong, karena ini kan masalahnya tidak mampu. Ternyata tidak semuanya juga terakhir listrik. Dan dengan adanya penyambungan ini, ya perbantulah. Ya kan dikasih KWH baru, kemudian ada token lampu-lampu tertentu, kemudian token diisi pulsa lagi Rp100.000. Bang, tadi abang ingin soal pengadaman lampu itu apa-apa, boleh? Kapan ini selesai? Lah, selesai lah. Sudah selesai lagi pengadaman ya? Janji Pak GM begitu. Ini tiang limik kok, tiang yang rebah. Tapi kan ada tiang lepas sementara. Nah, sekarang kemarin janji Girut PLN. Girut ya, Girut PLN. Beserta beberapa Direktur, Direktur Plans Bisi dan Direktur Bisi Bisi, Bahwa PLN akan melakukan audit terhadap semua tiang-tiang PLN yang menuju kepada jalur Sumatera Bangka. Jangan sampai kabelnya nggak masalah, kita di sini nggak masalah, Tetapi ternyata yang dari wilayah Sumateranya bermasalah. Itu satu hal, audit. Jadi semua tower-towernya dipiksa salah satu. Ini tower-tower hasil pembangunan tahun 2013. Nah, yang kedua, nanti akan ditaruh di sini 2x25 MW turbin gas. Untuk backup, kan? Untuk backup. Jadi kalau ada apa-apa, pokoknya tidak terganggu. Ya, jara-jara begitu. Kamu mulai yang dua? Secepatnya itu. Secepatnya. Poco A, WGT itu nanya. Terkait audit tadi, berarti ada permasalahan dengan tower-tower ini sebenarnya? Itu yang saya permasalahkan. Maksudnya kita lokalisir masalah. Kasian juga Pak GM, kan? Dia yang dapat serangan dan marahan masyarakat. Masalahnya itu bukan di sini. Masalah itu disanin. Nah, ini yang harus kita lokalisir. Saya bilang, yang mesti di audit itu siapa kontraktornya, siapa supportnya 2013. Itu mesti cari tahu. Dimintain pertanggung jawaban. Apakah juga perencanaannya sudah bagus atau belum? Kita nggak tahu, kan? Ternyata misalkan pembangunan tower itu pada daerah biasa, dengan daerah apa namanya gabut, kan itu berbeda kontraksinya. Berarti ada yang dikasih, kan? Kita nggak tahu. Saya bilang audit. Peksa lagi semuanya. Nah, kemudian dari Lidbang Anu ditugaskan semua tower-tower itu ditasang skur. Yang belum merubuh. Dari Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, reporter Sadiman, kameramen Sadiman Gandus TV memberitakan. Ijin bapak-bapak, satu.